Maksud saya apa benar ya, misko kan disuruh, apa, masukkan data, suruh bayar 3.600.000, potongannya 3.003 kali, dikang surat 3 bulan gitu. Disuruh ngapain gak mau? Disuruh masukkan data-data, bayar 3.600.000. Oke, terus pertanyaannya? Pertanyaannya benar gak nanti, soalnya kan disuruh gitu kayaknya, apa, yang bohong, apa, yang benar. Oke, jawabnya apa? Sopir nangkut sayur-sayur gitu. Sopir sayur-sayur, sopir nanti diangkut, mbak. Gak tau, katanya di mana, di daerah mana, saya kan bilang gitu, di Junlong gitu. Dan saya kan percaya gak? Gak percaya, gak tau. Bukan, sama percaya apa enggak? Gak percaya. Ya, kalau gak percaya berarti penipuan dong. Kalau kamu percaya silahkan dicoba. Nanti telepon Miss Yuni kalau uangnya sudah hilang. Oh, gitu ya Miss Yuni. Iya, gak tau. Saya sudah bilang gak ada job cowok, apalagi jadi sopir. Oh, jadi sopir beneran aja gak bisa kok jadi sopir tukang sayur. Sayur apa, gajinya viral. 7.600. Jadi sopir tukang sayur, bener gak? Sayur-sayur gitu katanya. Sayurnya sopoh sih diangkut. Kok saya ini ada job sopir sayur-sayur sih ngomong, masalah. Kok ada? Makanya saya suruh video call dia gak mau. Dan sama yang percaya apa enggak? Ya enggak, sedikit percaya enggak. Makanya tanya Miss Yuni. Makanya Miss Yuni bilang itu palsu. Itu penipu. Tapi boleh dicoba. Nanti kalau uangnya sudah habis dan tidak terbang, telepon Miss Yuni. Karena Miss Yuni sudah katakan tidak ada job itu. Oh, iya, iya, Miss. Sudah masuk uang belum? Belum. Makanya tanya dulu. Saya suruh video call-an. Kalau bener-bener diongkong kan saya baru percaya gitu loh, Miss. Oh, jadi like video call kamu percaya? Padahal itu juga penipu. Kasusnya Monica loh masih belum selesai, mbak. Kasusnya Sampirin belum selesai, mbak. Nggak kok sampe nge-ateng, golek job cowok. Oh, iya, iya, Miss. Oh, iya, Miss. Padahal Miss Yuni setiap hari teriak-teriak job cowok. Enggak ada kok masih kepingin ya kalian itu. Padahal Miss Yuni tiap hari loh. Tiap hari ngomong enggak ada job loh. Kenapa kok masih ada yang nanya ya? Berarti yang di Facebook, di Facebook semua itu ya berarti palsu ya, Miss. Mbak, 100% saya katakan palsu. Grup-grup yang ada di BMI itu adalah grup sendikat, mbak. Itu semua itu tipu daya-tipu daya saja. Kasus-kasus yang ada itu bukan mbak-mbaknya yang nge-share. Itu admin yang nge-share. Itu admin yang nge-share. Biar kalian tertipu. Mas job-job itu tipuan, mbak. Semen kok percaya bujumu umur piro? 39. Kamu umur berapa? Saya mbak dulu. Semen nggak percaya dengan omongan Miss Yuni, boleh dicoba ya? Nggak mau, Miss. Soalnya makanya suruh-suruh transfer, katanya kolam visa. Dari kolam visa kan udah potongan, kan nggak mungkin konsulun transfer. Makanya saya nanya Miss Yuni. Miss Yuni kan selalu buat konten, jangan percaya? Iya, 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 Miss. Lah kalau Miss Yuni ngangkat telpon lah, seandainya Miss Yuni hari ini nggak ngangkat telpon. Apakah kamu akan mengirimkan uangnya? Ini pertanyaan saya. Kalau kamu telponan terus orangnya minta uangnya, Piyopo? Hah? Saya sedikit ragu loh Miss, soalnya tadi kok suruh saya video call, nggak mau gitu loh. Makanya itu. Iya, sama ini dia mau video call, apakah kamu percaya? Nggak tahu. Berarti kan... Nggak tahu, Miss. Berarti kan kalian akan lebih percaya? Iya, iya, Miss. Nah, iya. Makanya suamiku yang marah tadi. Nanti bohongan gitu, gini, gini, gitu. Suamimu lihat kontennya Miss Yuni nggak? Belum pernah. Makanya suruh dia lihat konten. Itu suamimu termasuk pinter. Tapi ya, kamu ingin nyoba, ya silahkan. Seperti Miss Yuni katakan. Jangan sampai nangis-nangis. Jangan sampai nangis-nangis, Shay. Eman-eman duitmu, menurutku ya. Tapi kalau kamu nggak emang, ya rapopo. Oh, rapopo. Coba saja. Makanya suamiku tadi nanti bohongan. Nanti dulu cari informasi dulu, gitu. Suruh suamimu cari Miss Yuni. Lihat, lihat, lihat. Jadi kamu harus hati-hati. Miss Yuni selalu mengatakan hati-hati, hati-hati. Nggak ada job-job-job itu. Nggak ada job itu mau. Padahal Miss Yuni tiap hari ngonten. Kenapa kalian nggak percaya sih? Oh, iya Miss, iya Miss. Maaf. Soalnya ada apa ya? Kerja di... Tadi bingung nih kerja di Hindu laki-laki yang susah. Mbak, kalau ada job cowok, kalau ada job cowok tak kasih tahu. Adikku semuanya tetap bawa ke sini lho, Mbak. Saya itu permanen ke sini lho, Mbak. Mikir nggak sih? Iya, Miss. Itu hari kan Miss Yuni yang pernah saya... Miss, apa, job. Satu keluarga, mas, istri, sama suami. Sudah dapet? Sudah dapet? Iya. Jadi kalian tetap maksain diri. Jangan salahkan sindikat itu bisa menipu kalian. Miss, mau naik. Sekarapmu. Soalnya Miss Yuni, Miss, wanti-wanti. Nggak ada job itu, nggak ada job ini. Tapi kalau kalian ingin mencoba, ya Miss, nggak mau. Kalau duit-duit sentik, kalau orang Miss Yuni. Iya. Nggak mau, Miss. Makanya tadi dikitar aku-ragu lho aku. Kok disuruh transfer duluan? Katanya calling visa? Kok potong gaji? Kok suhu transfer? Makanya aku-ragu-ragu, Miss. Seandainya bisa video call, kamu pasti kirim uang, kan? Iya, mungkin. Iya, Miss. Terus lewanya duit ente, ajok nangis, ya? Nggak mau, Miss, sekarang, Miss. Hah? Nggak mau, sekarang, Miss. Sudah tanya sama Miss. Nggak, ya? Kok iso? Padahal Miss Yuni tiap hari bengok. Kok yuk jika lah, karu wong sempromosi cuman sehari di media sosial. Kan juga adil, ya, Mbak. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Kan sungguh tidak adil kalau kamu percaya dengan orang yang baru di Facebook, baru di YouTube kamu kenali. Bener nggak? Iya, iya, Mbak. Kenapa sama Miss Yuni kamu nggak percaya, sayang? Miss Yuni tiap hari meneriakan, tidak ada job ini, Mbak, tidak ada job itu, Mbak. Bener nggak? Iya, bener. Lah iya, kenapa harus percaya sama mereka, sayang? Hmm? Tolonglah, jangan sampai kau ditipu orang lain. Miss Yuni nggak minta apa-apa sama kamu. Miss Yuni hanya minta kamu untuk simpan uangmu dengan baik. Jangan sampai bayar penipuan. Bener nggak? Iya, Miss. Iya, bener-bener. Mikir nggak sih secara logika kalau ada job cowok saudaranya Miss Yuni yang tak bawa duluan. Bener nggak? Hmm, iya. Iya, Miss. Lah iya, cek pingin gobojomu merenengnya apa, Ra? Nggak, Miss. Kalau Miss Yuni... Nggak, saya nggak, saya nggak. Daripada saya ada job tak kasih tahu kamu, tak kasih tahu adikku. Tak kasih tahu pun aku, aku nggak kenal siapa kamu. Ini nyata, Mbak. Ini nyata. Iya, Miss. Makanya saya nanya nih kalau ada orang nawarin job lagi masih percaya nggak tetanggamu sendiri datang ke rumahmu nawarin job, percaya nggak? Nggak, Miss. Udah, Miss. Yakin? Yakin. Saudaramu bilang ada job ini cowok di Hongkong masih percaya lagi nggak? Nggak, Miss. Supir sayur, sayur risopos ngantin disupiri. Ngerti? Ngerti, Miss. Ladala, ladala. Yowes. Disimpen duit eh, ya. Kok misunik. Iya, Miss. Ingat yang di Facebook-Facebook itu artinya apa, Mbak? Yang dipamerkan di Facebook-Facebook itu artinya apa? Bohongan. Tipu-tipu. Bohongan. Iya, iya. Grup-grup yang ada di BMI-BMI itu bohong. Itu nggak ada job seperti itu. Hati-hati. Yowes. Yowes. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Makasih, Miss. Yuk. Makasih, Miss. Oke, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, ini adalah nyata mbaknya barusan dapat grup dari salah satu grup BMI yang ada di Hongkong ini menceritakan bahwa ada job cowok bagian sayur dia langsung inbox SMS-an ternyata ludes deh. Artinya, paham dong di grup-grup itu. Kalian sudah tahu? Jangan masuk di grup itu. Saya sudah ngomong. Jangan masuk di grup-grup BMI yang menawarkan job cowok. Yang menawarkan job stay out. Yang job-job nggak jelas. Tolong keluar dari grup itu. Jadi, terserah kalian. Kalau kalian percaya, silahkan. Nggak, iya silahkan.